Sekiranya kita ketemu lagi yang memaparkan tentang public speaking yang menyenangkan. Jadi seorang public speaker itu tidak hanya modal bisa cuap-cuap atau berbicara atau berkomunikasi saja, tetapi ada beberapa trik yang membuat audiens kamu atau hadirin sangat tertarik. Karena setiap audiens ataupun hadirin pasti punya rasa penasaran yang tinggi tentang siapa sih sebenarnya public speakernya ini, kayak gitu. Jadi teman-teman, biasa kalau kita menyampaikan public speaking, harus kita perhatikan itu ada empat ya, empat item yang sebenarnya sering kita lakukan, tapi lupa kita berikan stressing atau penekanan bahwa hal itu adalah penting. Satu pertama adalah, jika kita sebagai seorang public speaker, nah orang audiens itu atau hadirin yang hadir itu tidak ingin mendengarkan yang lain seperti itu, tapi mereka ingin tahu siapa sih sebenarnya public speaker atau siapa sih sebenarnya penara sumber yang sedang berbicara di depan mereka seperti ini. Nah, yang pertama adalah ceritakan siapa kamu, karena setiap orang itu pasti punya rasa penasaran yang luar biasa. Apalagi public speakernya itu adalah orang-orang yang memang sudah dikenal publik ya. Contoh mungkin seperti artis, telegram seperti itu, vlogger YouTube kayak gitu, ya itu pasti otomatis dia sudah punya banyak sekali video dan karya yang sudah ditonton banyak orang atau publik seperti itu. Sehingga bisa menimbulkan rasa penasaran kepada setiap audiens yang memang sedang mengikuti public speaking Anda. Kira-kira orang di depan saya ini seperti apa sih perjalanan ceritanya, kemudian dia itu sebenarnya hobinya apa dan lain sebagainya. So, disitu kita akan lebih baik kita menyampaikan tentang siapa diri kita. Nah, waktu saat kita berucap atau menuturkan sesuatu, itu yang disebut dengan public speaking. Kemudian yang kedua adalah mungkin kita bisa cerita tentang pencapaian kita, karir kita, prestasi, kalau memang kita sempat bisa juara dan lain sebagainya. Kenapa tidak kita sampaikan, ya kan? Karena disitu ada roh untuk memberikan motivasi kepada orang lain untuk lebih melakukan sesuatu yang karena setiap kita Tuhan memberikan kelebihan. Sehingga jika kita menggalinya lebih dalam atau kita sudah tahu sebenarnya kita itu sebenarnya siapa sih, akhirnya dengan sendirinya kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan atau tujuan yang akan kita capai dengan cara kita mengenal diri kita sendiri. Jadi, public speaking itu salah satu adalah kita berkomunikasi. Nah, yang pertama adalah ceritakan siapa kamu atau siapa kita sebagai seorang public speaker. Kemudian perjalanan kamu. Nah, disini kan prosesnya dan lain sebagainya. Itu sampai Anda bisa berdiri menjadi orang hebat di depan mereka. Jadi, disitu ada rohnya memotivasi orang lain. Kemudian yang ketiga adalah sedikit tentang public speaking itu sendiri. Nah, public speaking adalah seri berkomunikasi. Public speaking itu ada mencakup mendengarkan, kemudian menyimak, ya. Mendengarkan, kemudian menyimak, lalu berbicara, membaca, ya. Terus komunikasi itu adalah public speaking. Jadi, dinamisasi dalam berkomunikasi itu sangat penting. Nah, setiap kita pasti punya rasa bosan. Harus kita selingi public speaking kita itu dengan ice breaking. Nah, ya kita memberikan ritmes agar orang itu tidak menjadi boring, tidak menjadi bosan dengan permainannya. Seperti games, kemudian ada apa istilahnya cerita-cerita lucu, pengalaman-pengalaman lucu. Dan tidak ada salahnya jika kita melempar ke forum atau ke audience untuk menyampaikan. Kira-kira punya kesan lucu apa sih selama mengikuti kayak seminar public speaking seperti itu. Jadi, kita mengajak audience kita untuk bisa berinteraksi aktif dengan kita sebagai seorang public speaker. Nah, teman-teman, semoga bisa mempraktekan ini. Ada empat item agar public speaking kamu itu berjalan dan disukai atau audience itu betah mendengarkan dari awal hingga akhir. Karena rata-rata sebagai seorang public speaker, audience kita itu punya rasa penasaran yang tinggi. Siapa kamu? Sehingga kamu kok bisa berdiri di depan kami-kami ini? Kemudian proses Anda menjadi orang-orang hebat, proses Anda menjadi orang yang punya prestasi luar biasa, pencapaian yang luar biasa karena dibalik semua itu kita punya cerita-cerita sedih yang dulunya membuat kita menjadi berproses menjadi orang-orang hebat. Baik, teman-teman, disitu saja semoga bermanfaat. Etika memang indah. Terima kasih.